Halo semuanya, jumpa lagi bersama saya dengan S&Clock Oke teman-teman, kali ini saya mau cerita tentang pengalaman saya memakai motor R25 F1 ini Oke, sebelum kita lanjut ke sana saya mau kasih tau kepada pengguna Yamaha R25 yang khususnya yang F1 jadi jika kalian punya motor Yamaha R25 jadi tips untuk merawatnya saya juga ini dapat pengalaman kebetulan juga saya dapat pengalaman dari langsung dari dealer-nya katanya begini kalau motornya sudah 3 tahun, 4 tahun kita telah memakainya jadi kita juga harus mengecek seal water pumpnya apakah masih bagus atau sudah ada kebocoran di seal water pump jadi jangan nunggu seal water pump yang ini bocor misalnya seal water pumpnya bocor berarti disini ada gini aja disini ada apa namanya kelihatan oli nya itu seperti udah apa namanya seperti kopi susu disini jadi untuk menjaga hal terjadi terbaik teman-teman semuanya mengecek aja pergi cek aja di gini di bengkar resmi Yamaha biar ditahu apakah udah ada kebocoran dikit sebelum oli nya terjadi kebocoran namanya peseran itu hanya seal water pumpnya udah jebol jangan sampai menunggu seal water pumpnya jebol jadi itu akan memakan biaya lebih banyak lagi bisa-bisa mesin kalian bisa sampai dibongkar ya teman-teman dibongkar semuanya jadi jika ada gejala-gejala dikit lebih baik langsung teman-teman bawa cek aja ke bengkel Yamaha biar tidak apa tidak membuang uang terlalu banyak ya teman-teman tidak menghabiskan uang terlalu banyak ya artinya kalau kita habis 1 juta kan menurut saya masih masih bisa kita gini apa nama mas bisa kita usahakan walaupun kita wajudan pas-pasan ya masih mending lah daripada kalau misalnya sampai ini bongkar mesin ya teman-teman biayanya lumayan juga bisa menghabiskan dana sampai sekitar 4 atau 5 5 juta bisa juga sampai 8 sampai 9 juta di kata mereka kalau misalnya bolehnya udah tercampur dengan air radiator oh itu semua mesinnya itu udah banyak yang gini sebarang besar teman-teman udah banyak yang jebol karena terjadi gesekan yang tidak sempurna dari gini di mesinnya karena ada oli tercampur dengan air dannya bergesekan mesinnya udah tidak sempurna jadi banyak yang harus diganti bisa-bisa sampai 14 juta ya teman-teman katanya mereka saya juga gak tahu itu cuma mengantisipasi aja biar tidak terjadi hal yang demikian jadi buat teman-teman penggunai Yamaha R25 saran saya berapa minggu yang lalu juga saya udah ngabisin 1 juta ya teman-teman 1 juta kenapa saya bisa ngabisin 1 juta yang pertama karena kalau kita ganti seal water pump teman-teman otomatis oli juga harus kita ganti biarpun masih bagus olinya terus aerator juga harus kita ganti ditambah dengan ongkos pasang ongkos pasang terus harga seal water pump terus apalagi namanya ada juga gearnya sama embellion yang harus diganti tapi menurut saya sih lebih baik kita menghabiskan dana katakan 1 juta ya teman-teman buat apa namanya biaya pemasangan ini atau pergantian dari seal water pump yang pokoknya komplit lah daripada kita menghabiskan kalau sampai ninja ball kamu bisa menghabiskan dana sampai 6-7 juta ya teman-teman ya sekitaran segitu syukur kalau di bawahnya kalau udah sampai 7, 8, 9, 10 itu aduh susah ya teman-teman jadi sebelum terjadi hal yang demikian jangan sampai motornya nunggu jebol dulu baru kalian pergi gini pergi cek dulu ya teman-teman kalau udah terasa berapa tahun kalau merasa udah terlalu lama kalian pakai katakan 4 tahun atau 5 tahun mending apalagi kalau sering jalan jauh itu sering jalan jauh terlambat ganti aeradiator itu yang bikin seal water pump cepat cepat rusak ya teman-teman lebih baik sebelum terjadi hal yang demikian kalian harus pergi cek dulu pergi cek ke bengkel nanti bayar berapa ya yang penting masih bisa kita bayarlah katakan 1 juta ya tidak seberapa menurut saya daripada kita buang uang banyak ya lebih baik kita buang uang segitu ya teman-teman sebenarnya motor ini paling menakutkan juga ya teman-teman kalau kita melihara R25 kenapa karena penyakitnya ya kayak gitu katanya mereka yang pertama juga yang paling bahaya itu seal water pump kalau soal kiprok kiprok menurut saya teman-teman gak terlalu banyak uang biayanya paling cuma itu hari saya ganti 450 450 ribu udah ganti kiprok juga karena udah datang ke jalannya makanya saya langsung ganti seri mati-mati ya teman-teman jadi setelah saya cek di bengkel resmi Yamaha ternyata progenya udah mulai kena ya teman-teman jadi saya ganti kalau itu tidak seberapa sih daripada harus kita turun mesin atau apa untungnya kemarin motornya saya ini ya teman-teman cepat saya ganti cepat saya cek gininya silver pump padahal belum jebol karena saya udah punya feeling yang gak enak gak nyaman walaupun ini motor cara saya pakai artinya mungkin sebelumnya motor ini yang tangan pertama dulu belum belum ada pergantian gininya silver pump nya ataupun saya juga gak tau kebetulan saya pakai juga udah 2 tahun ya teman-teman jadi saya harus mengecek yang pertama itu hari saya ngecek ternyata disana katanya mereka katanya mereka udah ada gejala silver pump yang jebol maka dari itu biar saya gak kepikiran terus ya teman-teman baik saya langsung ganti aja sebelum terjadi kebocoran yang parah disini kalau udah bocor terlalu parah teman-teman itu olinya bisa seperti susu kopi susu kayak gitu kalau udah kayak gitu berarti udah banyak mesin yang yang harus kita ganti juga karena pergesekan mesin udah kayak memaksa gitu pergesekan mesin tidak sempurna pergesekan mesin karena olinya udah tercampur dengan air ya teman-teman jadi itu hari total biayanya dari ganti silu water pump aja silu water pump infaller water pump pokoknya ada semua di gini ya teman-teman di kertasnya sama ongkos terus digantikan harus kita ganti oli juga sama air radioaktor harus diganti juga sama ongkos pemasangan jadi tidak tahu kalau misalnya di daerah kalian ya kalau untuk di bengkel yang saya bawa di balik ini itu total seluruhnya 999 ribu teman-teman kurang seribu rupiah aja mau satu juta ya katakan satu juta segitu ya buat motor kalian kalau misalnya rasa-rasa feeling yang gak enak mending langsung ya teman-teman langsung pergi jangan nunggu jebol dulu baru kalian bawa kebenturan itu menghabiskan biaya banyak dari buat teman-teman lebih baik mengorbankan dua satu juta daripada ya syukur-syukur kalau misalnya setiap daerah itu beda-beda mungkin di daerah kalian agak murah ya syukur saya cuma kasih bayangan ke kalian jika suatu saat nanti pergi ganti seal waterbump jangan nunggu jebol ya teman-teman jika kalian pergi ganti seal waterbump berarti dana yang harus kalian siap itu ya syukur-syukur kalau misalnya gak sampai satu juta teman-teman jadi kalian harus siapkan saja satu juta rupiah satu juta rupiah udah semuanya diganti di sini ya teman-teman memang dia cuman bongkar di bagian sini yang dibongkar luarnya disini terus mesin enggak gini ya teman-teman enggak bongkar semuanya makanya saya cuma bongkar di sini di tutupan ini ya teman-teman dia dibongkar ganti impelarnya IC dulu kalau misalnya udah goyang atau gimana kalau masih bagus ya syukur-syukur gak jadi paling kalian cuman kalau misalnya impelarnya masih bagus atau silunya masih bagus berarti kalian cuman bayar ongkos jemokarnya aja teman-teman tapi kalau misalnya rasa-rasa udah ada kebocoran dikit kalian harus siapkan uang satu juta ya kalau sisakan syukur kalau misalnya gak sisa ya memang harus gitu ya teman-teman daripada kita nunggu jebol kita harus mengeluarkan biaya terlalu banyak jadi susah jadinya oke teman-teman begitu aja sekilas atau bayangan dari saya buat kalian yang memiliki R25 untuk lebih waspada lagi sebelum kalian menghabiskan uang begitu banyak udah teman-teman semuanya ceklah sekarang motornya ke bingkel walaupun mungkin silnya masih bagus ya syukur yang belum pernah ngecek ya silahkan di cek sebelum mengeluarkan guan terlalu banyak dan demi untuk kebaikan motor kalian juga artinya sebelum motor kalian di belah mesinnya di pengkar mesinnya semuanya lebih baik di cek sekarang antisipasi memang dari sekarang oke teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe semoga ini bermanfaat buat teman-teman saya ingin berbagi aja buat sesama pengguna R25 untuk lebih waspada lagi merawat motornya harus benar-benar terawat ya teman-teman karena apa namanya salah dikit aja khususnya impellernya ya teman-teman itu arti terpam arti terpam lebih berbahaya sama radiator harus di cek terus jangan sampai kalian apa namanya uang kalau kita lihat-lihat radiator itu kan tidak seberapa kita buang uang biasa 150 tidak seberapa teman-teman daripada kalian harus ngeluarin uang terlalu banyak jika kalian tidak mengganti radiator itu kan akan berakibat kota bermotor kalian jadi teman-teman itu aja informasi dari saya semoga bermanfaat buat teman-teman oke terima kasih